Hehehe Ren, nanti kita buka posisi di luar yuk. Aku lagi pengen makan ramen nih. Yaudah Ren, gue duluan ya. Mau meeting soalnya. Bye, Man. Hai, Ci. Ren, ayo makan ramen. Duh, gak bisa, Man. Untung ada meeting sama klien nanti. Iya, tapi memang meetingnya gak bisa dimajuin apa sebelum buka. Kan kita udah 3 minggu lho puasa. Belum pernah buka di luar. Aduh, bukannya gitu. Yasmin tuh udah confirm jam setengah 6. Dia bakal dateng meeting. Oh, Yasmin. Klien kamu yang baru itu. Oh, pantesan kamu semangat banget ya meetingnya. Emang gak ada apa orang lain yang bisa gantian kamu meeting? Hah? Harus banget kamu yang meeting. Bukan gitu, Man. Yasmin tuh cuma klien doang. Klien. Aku sama dia tuh cuma sebatas kerjaan doang kok. Iya, iya, iya. Klien. Aku percaya banget. Aduh, ini motor kenapa lagi sih? Mau buka bengkel, motor sendiri aja rusak. Weh, Mas Nares. Ini siapa anda? Eh, Gus Dur. Ini, Gus. Gua mau berangkatin nengkap ke Haji. Boleh kisi formulirnya. Kebetulan cicilan juga murah dimensi leasing. Eh, mantep banget. Eh, Gus. Gua nitip ya buat dimensi leasing. Iya. Tanggung, Mas. Bentar ya. Thank you ya, Gus. Iya. Gua sebel, Res. Emang ya, semua cowok tuh keren aja. Kalian gak bisa ngertiin perasaan cewek. Kesel gue. Lo kenapa sih, Manda? Dari kemarin, gua liatin lu marah-marah mulu. Ya gimana gak marah, Coba? Lo bayangin, tiga minggu, puasa, tapi gua gak pernah buka bareng sama dia. Terus, giliran gua yang inisiatif, dia malah pergame untuk cewek. Maksud lo, Renok. Iya iyalah, masa gue sedur. Ayo mau mbak, diajak buka bareng. Eh, tapi perempuan yang lo maksud itu siapa, Man? Itu si Yasmin, klien barunya dia. Sebel banget gue. Ya, Man. Itu kan cuma klien. Namanya juga kerjaan. Siapa tau, dia bener-bener deadline. Jadi harus dikerjain. Ya gak gitu juga lah. Eh, tapi gua curiga deh sama Renok. Dia tuh ya, kalo meeting sama Yasmin semangat banget. Gak ngertiin perasaan gue banget tau gak? Gua kan pengen gitu lah kayak cewek-cewek lain, yang diperhatiin sama cowoknya. Ini malah enggak. Coba mau ngerti meeting sama cewek cantik pula. Ya gak apa-apa, Man. Lo positive thinking aja. Pikiran jelek kayak gitu tuh, bisa jadi murah. Sabar ya, Man. Hai, Ren. Eh, yes. Makasih ya lama tunggunya. Ya, gak apa-apa. Macet banget. Duduk, duduk, duduk. Parah deh jalanan Jakarta. Bisa tua di jalan lama-lama kayak gini terus. Ya kali tua di jalan, masih tetep cantik kok. Mana ada, Ren. Orang tua di jalan terus jadi cantik. Eh iya. Lu mau pesen apa? Hmm, boleh minta pembunuh. Oh iya. Bapak, mau pesen ya. Selamat malam, Ren. Selamat malam, Ren. Selamat malam. Selamat malam, Ren. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Gak mau pesen makan sekalian. Nanti aja deh. Belum laper juga. Kita ngangguin kerjaan dulu aja, Ren. Wah, iya. Bekerja keras banget nih si Ibu ini nih ya. Sudah kan? Selamat malam. Terima kasih ya. Jadi gimana, Ren? Progres campaign-nya? Jadi gini. Kini gue tuh lot kerjaannya lagi padat banget. Jadi untuk projek kali ini gue udah kerjain. Mulai dari bumper, sosmed, itu semua sendiri. Wait. Serius ini lo yang kerjain semuanya? Sendiri kan? Yes. Ren ini tuh keren banget. Konsepnya tuh cocok banget. Paling untuk color graphic bumpernya ada yang perlu hijau sedikit. Biar makin perfecto aja. Ini kan masih preview ya. Jadinya colornya agak ngedrop gitu. It's okay. Tapi overall tuh udah oke banget, Ren. Great job. Gak salah deh gue pilih timnya Cici untuk handle project ini. Aduh, thank you lo ya. Gue juga seneng sih kerja sama sama lo. Thank you. Bukan maksud aku untuk ceriga sama kamu, Ren. Tapi kali ini perasaan aku bener-bener sangat gak nyaman. Apa iya aku pantas dibilang egois? Hanya karena butuh perhatian dari kamu, Ren. Bukankah cinta itu emang egois? Walaupun aku egois, biarkan aku tetep ada dekat kamu ya, Ren. Aku gak mau semua ini sia-sia. towardsAuraya. Tensin. Tensin. Sub indo by broth3rmax